Intro Jadi poinnya adalah sebenarnya hal pertama yang kita berlakukan apabila startup datang ke kita sebagai incubator itu yang pertama adalah apakah mereka memvalidasi dahulu produk yang mereka bikin jadi once mereka datang kita tanya ini ada berapa users yang kalian validasi ada berapa latar belakang dari user-user tersebut yang related dengan produk yang akan kalian bikin setelah itu kita lanjut ke tabung soft apa yang mereka kill jadi as a incubator yang memang bicara bisnis biasanya startup yang bagus atau startup yang akan sustain itu adalah startup yang ada cuannya gitu jadi mereka walaupun sudah disuruh untuk orang-orang bisnis model canvas dan segala macem atau di startup biasa dikenal dengan startup lean canvas kita walaupun their revenue model itu zero gitu maksudnya mereka fokus on traction terlebih dahulu once mereka sudah punya traction yang banyak mereka akan bisa profit data yang mereka dapat untuk any kind of business model gitu sebenarnya jadi balik lagi setelah problem setelah mereka bisa sudah memvalidasi problem soft apa yang mereka kill dan itu yang akan jadi USP dari startup startup yang akan jalan gitu jadi kita fokus sebenarnya setelah itu kita lakukan kita lanjut untuk proses MVP atau dikenal dengan minimum viable product jadi itu adalah fase terendah atau fase terlin atau terbawah untuk mengerjakan satu startup jadi kalau misalnya kita produknya services misalnya kita just simple as kita bikin account Facebook dengan services terus kita tambahkan layanan kita di sana dan di backendnya kita akan taruh satu customer service yang akan provide services yang telah di purchasing oleh si customer kita gitu jadi sesimpel kita cuma pakai platform yang sudah ada itu yang kita bilang disini MVP sebenarnya jadi kalau misalnya kita punya produk services atau kita punya produk e-commerce atau apapun itu sebenarnya kita harus memikirkan MVP apa nih yang cocok untuk produk yang akan kita jalankan setelah itu bisnis model canvas tapi sebenarnya itu hanya untuk memetakan ini arahnya akan dibawa kemana gitu jadi basically sebenarnya setelah kita punya MVP dan just do it gitu tanpa kita harus memikirkan ini tuh akan sampai mana sih maksudnya secara time when apakah kita akan monetize bulan ketiga apakah kita akan boncos dulu satu tahun baru nanti akan narik cuannya di tahun kedua gitu sebenarnya prosesnya juga gak segampang itu bahkan kalau kita sudah validasi pun produknya sebenarnya nantinya akan arahnya akan berbeda setelah nanti kita lanjut ke design sprint atau produk roadmap yang akan kita jalankan jadi once kita lanjut ke produk roadmap itu baru akan tergambar dari sisi user selama ini tuh matriksnya gimana terus bons rate nya gimana gitu jadi dari situ baru nanti kita bisa test trial untuk coba narik purchasing atau narik cuannya nih dari si produk yang sudah kita bikin terus MVP harusnya udah bisa jadi cuan gitu jadi kita bikin startup yang kita bikinnya cuma pakai platform yang sudah ada atau misalnya kita cuma memanfaatkan teknologi yang kita punya atau resources yang kita punya itu harusnya sudah bisa mendatangkan revenue sebenarnya jadi once kita punya problem solving ini kita develop dengan MVP kita harus bisa mendatangkan uang gitu jadi kita harus bisa nentuin nih pricingnya untuk produk ini berapa gitu oke terus lanjut sebenarnya kalau mau di wrap up lagi balik lagi kalau misalnya kita ambil contoh ada misalnya ada beberapa startup yang sudah masuk ke kita itu mereka lebih banyak misalnya di services mereka banyak di kebanyakan di services misalnya mereka punya mereka punya traction di instagram itu lumayan gitu jadi mereka bisa dibilang code and code influencer lah mereka tinggal melanjutkan proses bisnisnya itu ke fase selanjutnya gitu jadi mereka bikin platform berapa website misalnya atau mereka lanjut ke produk misalnya app atau atau yang beyond lagi misalnya official intelligence blockchain atau machine learning jadi sebenarnya basically apa yang kita coba bikin disini itu sebenarnya lebih ke minimum cost yang akan kita kerjakan untuk membuat sesuatu startup jadi bisa dibilang sebenarnya kalau misalnya kita tidak punya capital kita susah untuk mencari core team yang bisa solid dengan kita kita bisa memaksimalkan apa resources yang kita punya sekarang jadi kita nggak perlu tuh harus kayak oke saya nggak bisa coding nih atau saya nggak bisa saya nggak bisa apa ya saya nggak bisa marketing dengan bagus gitu misalnya ya as simple kita punya circle nya apa kita mau bikin produk apa kita sudah validasi ya kita datang ke marketnya untuk menawarkan itu produk satu-satu hmm balik lagi sebenarnya apa yang kita coba apa yang kita coba develop dari beberapa yang startup yang sudah datang ke kita untuk dibantu misalnya oh saya punya produk yang sudah saya jalankan mungkin beberapa bulan gitu terus saya butuh capital nih saya punya saya punya produk butuh saya yakin kalau misalnya ini produk ada capital yang masuk saya yakin ini growthnya bagus gitu sebenarnya nggak as sesimpel itu gitu jadi sebenarnya kita harus lihat ada 3 faktor yang menurut kita itu penting untuk menjalankan satu startup itu dari si founder startup ini yang pertama yang pasti itu foundersnya jadi kita lihat people in startup ini tuh benar-benar mereka bisa struggling atau kita biasa bilangnya itu hustle gitu jadi kita 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 selama ini menjalankan menjalankan program inkubasi yang jadi permasalahan itu sebenarnya bukan capitalnya atau atau uangnya gitu uang supported di investmentnya tapi masalahnya menemukan resources yang bagus terus habis itu baik lagi produk menjalankan sebenarnya emang-emang dibutuhkan atau nggak yang ketiga yang ketiga baru proses ini akan dibawa kemana untuk bisnis modelnya jadi sebenarnya once kita sudah punya founder yang bagus itu sangat-sangat gampang untuk investment masuk jadi sekarang tuh yang datang kebanyakan bukan lagi yang kayak oke saya mau bikin startup saya mau bikin startup nih saya butuh capital tapi lebih gimana saya punya startup kayak gini tapi saya udah bikin corridor payment seperti ini tapi kenapa nggak kenapa nggak menghasilkan juga ya gitu jadi kita akan siapin mereka misalnya untuk ready ke pivot atau berganti bisnis model terus juga kita lebih meng-educate mereka untuk sebenarnya ini harus dijalankan selin mungkin dulu dan once ini sudah punya traction atau peminat yang bagus kita bisa janjikan capital gitu karena capital lebih banyak resources capital yang masuk dibanding sebenarnya bisnis model yang datang atau startup-startup yang datang ke kita jadi problemnya bukan lagi capital yang masuk tapi human resource yang bagus jadi in the end sebenarnya sekarang itu bukan soal bukan soal apa ya bukan soal gimana memulai suatu startup atau gimana caranya biar kita bisa bikin produk yang bagus tapi gimana caranya kita bisa bertahan untuk menjalankan itu sampai itu bisa bisa menghasilkan dan bisa bisa mencapai sustainability yang yang worth it gitu jadi bukan lagi soal gimana ini dimulai dan ini gimana tujuannya tapi gimana ini kita bisa bertahan sampai proses itu menghasilkan sebuah visi yang kita udah setup di awal jadi mungkin not everyone can stop but only the hustle one can finish oke terima kasih thank you Terima kasih.